Performa Ciamiki per 27 tahun itu dimulai saat tim Ayam Kinantan menang 2-0 atas Persib Bandung pada penyisihan babak grupa di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Gedebage, Bandung, tanggal 21 bulan 1 tahun 2018. Penampilan apik pemain kelahiran Labuhan Batu Utara, Labura, Sumatera Utara itu berlanjut saat melawan Persebaya Surabaya di babak 8 besar. Dia menggagalkan 4 eksekutor penalti yakni, Yohanes Pahabol, Otavio Dutra, Abu Rizal Mawana, dan Osvaldo Haai. Dia berlatih keras selama ini, termasuk saat masih di Liga 2 musim lalu. Kemauan untuk selalu belajar dan tampil lebih baik jadi kunci performa dia, ungkap Sahari Gultom. Mantan Kiper Timnas Indonesia di Piala Asia 2000 itu menjelaskan, sedari awal Abdul Rohi memang sudah terlihat memiliki sesuatu yang spesial sebagai seorang penjaga gawang. Seperti yang dilihat saat melawan Persebaya, luka robek di pelipisnya baru pulih. Namun, Rohi memberikan keyakinan ke saya kalau siap tampil, dan ia mampu membuktikan diri, ujar mantan Kiper Persija Jakarta itu. Terima kasih telah menonton!